Intro Laga lanjutan dari ajang Tips Sport Cup 2022 akan menyajikan pertandingan tidak kalah menarik karena ada duel antara FK Sinika melawan FK Skalika Di pertandingan ini, FK Sinika punya modal berharga setelah berhasil mendapatkan kemenangan atas Pertak Tranafa Kemenangan ini membawa FK Sinika memuncaki kelas men sementara Namun pada laga selanjutnya, FK Sinika wajib tetap berhati-hati karena mereka harus tetap fokus di laga ini jika ingin meraih hasil maksimal kembali Lawan yang mereka hadapi berada di peringkat terbawah namun segala kemungkinan tetap saja bisa terjadi MFK Skalika sendiri sudah menjajah satu pertandingan dengan menolong satu kekalahan atas Pertak Tranafa Dengan begitu, FK Sinika tetap harus bermain dengan hati-hati karena meskipun tim ini belum bisa melihatkan mendapatkan kemenangan akan tetapi pada laga melawan Tranafa mereka benar-benar merepotkan Di kelas main Liga Slovakia kasta kedua mereka berada di peringkat keempat ini menunjukkan bahwa tim satu ini tidak sepenuhnya mudah Namun di kubur FK Sinika sekarang memang lebih diunggulkan apalagi jika pada pertandingan ini mereka sudah benar-benar memantapkan terkait kedatangan dua pemain yang digadang-gadang akan menjadi andalan di masa depan FK Sinika Egy, Maulafikri, dan Witan keduanya memang sedang gencar diperbincangkan akan berduet di lini serang FK Sinika Kabar terkait hal itu, gencar berhembus setelah FK Sinika sudah mempunyai kontrak Egy, Maulafikri, dan mereka juga menggulah inisial W yang banyak diartikan itu adalah Witan Jika saja kedua pemain ini benar-benar segera dipastikan kedatangannya Dan tiba saat laga melawan MFK Skalika tentu ini akan menjadi senjata yang sangat bagus bagi FK Sinika Publik pun memang sudah sangat menantikan duet ini Terjadi di lini serang FK Sinika dengan perpaduan Egy dan Witan Sebagaimana diketahui duet ini paling gacor saat berada di Timlas Indonesia juga Jangan lupa like, share, dan subscribe